Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serba microsoft office dan SPSS. Kita masuk ke video ketiga ya. Masih penelitian desain deskriptif komparatif ya. Kita akan masuk ke uji homogenitas data. Bersama saya, saya Pul Anwar. Bersama saya, saya Pul Anwar. Desain penelitian deskriptif komparatif ya. Atau desain perbandingan deskriptif. Sekali lagi, uji homogenitas ini. Sebagaimana uji normalitas itu merupakan prasarat dalam uji statistik parametrik. Cuma bedanya, kalau uji normalitas itu diperlukan dalam setiap uji prasarat parametrik. Tapi kalau uji homogenitas data hanya diperlukan untuk statistik parametrik yang menguji perbedaan di antara dua kelompok. Berarti untuk sampel independen yang dites ya. Independen sampel dites dan ANOVA. Nah, kalau asumsi homogenitas itu tidak dipenuhi. Maka dalam uji ANOVA, kita dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown Porsti atau Wells F. Sedangkan kalau dalam penelitian yang uji independent sample t-test. Kita dapat menggunakan uji independent t-test yang unequal variant atau menggunakan uji independent well-test. Jadi nanti ketika kita melakukan uji beda dengan independent sample t-test. Nanti di outputnya itu ada pilihan unequal variant sum atau equal variant sum. Tinggal kita pilih yang mana. Jadi kalau asumsi homogenitas tidak terpenuhi, kita pilih yang unequal variant sum. Jadi asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi sekali lagi, secara sederhana, uji homogenitas itu kalau diartikan itu uji yang menilai adakah perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih. Kenapa itu penting untuk dilakukan? Jadi uji homogenitas varian ini sangat diperlukan ketika kita akan membandingkan dua kelompok atau lebih. Agar tujuannya itu perbedaan yang ada itu bukan disebabkan oleh perbedaan data dasar atau ketidakhomogenan. Jadi kalau dari awalnya data itu sudah berasal dari populasi yang memiliki varian yang berbeda. Nah, ya artinya ketika hasilnya beda ya wajar karena dari awal datanya sudah atau variannya sudah berbeda. Makanya asumsi homogenitas itu diperlukan sehingga kita bisa melakukan klaim bahwa perbedaan yang terjadi bukan karena perbedaan data atau perbedaan varian data dari awal. Tapi karena perbedaan hasil perhitungan statistik. Nah, itu ya. Itu untuk uji homogenitas data. Nah, sekarang kita mulai langsung saja praktek ya. Di SPSS kita masuk ke file SPSS yang kita gunakan waktu uji normalitas data ya. Kita buka file SPSS-nya. Baik, ini file SPSS-nya. Masih kita berbicara tentang variable motivasi. Ini ya. Nah, ini yang motivasi. Lalu ada variable dihontominya yaitu X-cool. Saya tampilkan dulu ya value-nya. Nah, ini yang tidak mengikuti X-cool dan yang mengikuti X-cool PAI gitu ya. Dan untuk melakukan analisis homogenitas seperti biasa, caranya menu analyze, lalu descriptive statistics, lalu kita gunakan menu explore. Ya, sama seperti uji normalitas. Ini yang bekas tadi ya. Jadi kita reset dulu. Untuk variable motivasi kita masukkan ke dependent list. Untuk variable factor, masukkan yang variable X-cool ya. Dan pastikan di plot itu yang ini, spread versus level width levelitas itu Anda cek, pilih yang power estimation. Untuk yang normalitas kan tidak perlu ya. Kita tidak sudah tadi ya. Ini juga tidak perlu. Dan sekali lagi, uji homogenitas ini diperlukan, merupakan tahap kelanjutan dari uji normalitas. Setelah dikonfirmasi bahwa data itu normal. Jadi kalau datanya tidak normal, kita tidak perlu melakukan uji homogenitas gitu ya. Jadi kita langsung uji beda menggunakan statistik non-parametrik. Oke, kalau sudah, klik continue. Dan kita langsung OK untuk melihat output-nya ya. Nah, coba kita klik OK. Nah, ini output-nya. Ini case processing summary. Jadi resume. Jadi untuk siswa yang mengikuti X-cool ada 25 orang. Yang tidak mengikuti X-cool ada 35 orang. Total ada 60 siswa ya. Nah, kita lihat di test of homogenity of variance. Nah, di sini kita langsung menuju ke based on mean ya. Leavening statistic ini. Lihat signifikansinya. Nah, ini kriterianya. Lihat signifikansinya, kalau nilai signifikansi dari leavening statistic ini lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut homogen. Artinya asumsi homogenitas dipenuhi. Tapi kalau nilai signifikansinya lebih rendah daripada 0,05, maka data tersebut tidak, apa namanya, asumsi homogenitas tidak termenuhi. Nah, begitu ya. Dan karena ini nilai signifikasinya 0,137, itu lebih besar daripada 0,05, maka untuk data motivasi antara siswa yang ikut X-cool dan tidak, itu berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Sehingga kalau nanti hasil uji beda itu menyatakan terdapat perbedaan motivasi, perbedaan tersebut bukan karena perbedaan yang diakibatkan kedua populasi berasal dari populasi yang memiliki varian yang berbeda, tapi karena memang hasil perhitungan statistik. Saya kira itu saja untuk uji homogenitas. Kita bertemu lagi di dua video berikutnya. Kita akan melakukan uji beda dengan independent sample t-test dan main width-nya u-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!